At-Tadbirul Mahmud Rancangan yang dipuji Nah kita merancang nih Merancangnya sudah berpahala Dipuji oleh Allah At-Tadbirul Mahmud Kullu tadbirin yukarribuka ilallah ta'ala Tiap-tiap rancangan yang mendekatkan engkau kepada Allah Kita merancang, merancang, merancang Yang mendekatkan kita kepada Allah Itu dipuji Nah secara rinci Ada beberapa contoh pertama Rancangan yang dipuji itu Tadbiru ada'i ma'umirtabihi minal wajibat wal mendubat Ma'attafwidil masyiati ilallah ta'ala Wal-i'atimat bihawlillah wa'kuwati Merancang Menunaikan yang diperintah daripada kewajiban dan yang sunat Serta menyerahkan kehendak kepada Allah Dan berpegang dengan daya dan upaya Allah Merancang Yang mengkait tadi Isok Insya Allah Anta badudi kata bapak Insya Allah Isok rencananya Hendak ziarah Kakubur'anu Kubur'anu 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 Insya Allah Wa bihawlillah wa'kuwati Nah ini dipuji Ini dipuji Isok Hendak melaksanakan kewajiban Apakah wajiban? Itu ini Itu ini Itu ini Kewajiban Isok direncanakan Insya Allah Wa bihawlillah wa'kuwati Artinya jika sesuai kehendak Allah Dan dengan daya dan upaya Allah Nah ini kalau kita merancang seperti itu Diberi pahala oleh Allah Yang kedua Merancang Mengatur Untuk melepaskan tanggung jawab Daripada hak makhluk Ada kalanya dengan melunasi Atau minta halal Ini aku nih dulu pernah Memambil harta orang Aku dulu pernah Menzalim orang Aku pernah Menampiling orang Aku pernah itu Lalu dirancang Caranya kayak apa Menyelesaikan nih Nah Caranya kayak apa Apakah aku harus Membayarkah Nah kucuntan-kucuntan Dahulu nih itu Dahulu aku minum disitu Banyak rancang ada bayar Rancak minum disitu Wadah tiga Padah dua Mengatakan bahari nih Nah sekarang dirancang Kayak apa caranya Membiriskan nih Apakah aku datangi Ampunnya Berilaan lah Itu saja kah Atau Mbak Hitung Aku belum pernah Bahari Cuma kalau tahu lagi Jumlahnya Berapa-berapa Menumpian ikhlasnya 100 ribu Berilaan kita Atau itu kah caranya Atau kayak apa Cara Membiriskan Kezaliman dahulu Nah jadi Sudah ada keputusan Oh Nengka ini Jadi rancangan Esokin yang aku datangi Orang pernah Kutipu Yang pernah Hubung oleh Esokin yang aku datangi Aku selesai Kan Insyaallah Wabihaulillah Wakuwati Nah ini Bapak Allah Ini rancangan Yang dipuji Oleh Allah Tadbiril Mahmud Yang ketiga Contohnya At-Tadbir Fikam Ilhawa Wassyaitan Merancang Mengatur Untuk Melumpuhkan Hawa Nafsu Dan Syaitan Kan Hawa Nafsu Ini ada Dalam diri kita Ini Kalau Ada dirancang Supaya Dikalahkan Kita akan Dikalahkannya Nah Kayak apa Caranya Kita melawan Hawa Nafsu Ini Supaya Bisa Dibawah Kendali Kita Jangan Sampai Kita Dikendalikan Oleh Hawa Nafsu Orang-orang Terjerat Masalah Hutang Orang-orang Di dalam Penjara Orang-orang Sengsara Itu Umumnya Akibat Dikendalikan Hawa Nafsu Banyak Menyarah Kebanyakan Hutang Akibat Apa Akibat Dahulu Kadakau Mengendalikan Nafsu Akhirnya Hutang Sini Hutang Sini Kadakau Lagi Bayar Nah Lalu Ini Enak Diatur Kayak Apa Supaya Kawa Mengendalikan Nafsu Diulahkan Programnya Kayak Apa Supaya Bisa Mengalahkan Syaitan Ini Nah Mengatur Mengatur Itu Itu Adalah Dipuji Dipuji Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Keempat At-tadbiru Lita'si Dunya Lilakhirah Ma'at-tafwidil Masyiyah Illallah Ta'ala Wa'li'atimat Bi'hawlillah Wa'kuwati Mengatur Untuk Menghasilkan Dunia Untuk Akhirat Aku Handak Naik Haji Cuma Kayak Apa Caranya Mencari Duitnya Lalu Diatur Kayak Ini Caranya Mencari Duit Ini Cara Mencari Duit Supaya Kawa Naik Haji Nah Ini Mengumpul Dunia Tapi Untuk Akhirat Dirancang Mencari Dunia Tapi Untuk Akhirat Nah Itu Dipuji Oleh Allah Bila Mana Dia Memakai Masyiyah Insyaallah Dan Bi'hawlillah Wa'kuwati Tadi Jual Kabun Musanda Akan Rumah Jual Sepida Motor 70 Juta Kawan Naik Haji Berdua Insyaallah Wa'bi'hawlillah Wa'kuwati Nah Bapak Hala Rencangannya Yang Kelima At-tadbir Bisiyasatil Jihad Merancang Mengatur Pada Siasat Jihad Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Peperangan Peperangan Beliau Selalu Bermusawarat Kayak Apa Mengatur Strategi Menghadapi Musuh Ini Antara Lain Waktu Perang Uhud Nabi Kita Mentadbir Mengatur Bahwa Pasukan Yang Ahli Memanah Itu Berada Di atas Gunung Pasukan Nangharat Main Pedang Main Tumbak Di bawah Gunung Ini Dirancang Oleh Nabi Dan Pasukan Ahli Panah Nang Di atas Gunung Kada Boleh Turun Ke bawah Walaupun Kami Nabi Kalah Atau Menang Harus Tetap Berada Di posisi Atas Nah Ini Tatbir Nabi Merancang Untuk Untuk Jihad Itu Diberi Pahala Dipuji Oleh Allah Dan Jelas Kalau Nabi Merancang Pasti Insyaallah Dan Bihaulillah Wa Kuwati Coba Kita Melihat Bagaimana Rancangan Rasulullah S.A.W. Sewaktu Beliau Dikepung Di Mekah Hendak Dibunuh Oleh Orang Kurais Disini Kita Mengatai Bagaimana Tatbir Rasulullah Nabi Kita Menyuruh Sayyidina Ali Sayyidina Ali Ikam Tempati Ranjang Kunang Aku Guring Dan Ikam Beselimut Supaya Orang-orang Musyik Begitu Mendubrak Rumah Dikiranya Aku Padahal Ikam Nah Ini Tatbir Rancangan Nabi Yang Kedua Nabi Kita Meninggalkan Rumah Menuju Madinah Malam Hari Nah Malam Ini Bagian Daripada Tatbir Kalau Siang Kan Nampak Kelihatan Nah Tatbir Kemudian Diatur Kainnya Bersembunyi Di Guha Jabal Sur Kalau Ada Kepung Orang Masuk Sana Bersembunyi Sana Nah Ini Semua Tatbir Daripada Dirancang Sedemikian Rupa Oleh Nabi Agar Beliau Berhasil Sampai Ke Madinah Nah Rancangan Rancangan Seperti itu Rancangan Nang Mahmud Yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala